Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ramamuyasano dalam materi partikel pembentuk atom dan bab 5 ini adalah bab di mana kita akan membahas mengenai proton dan neutron jangan bosan dulu ya dengan saya karena kita masih panjang perjalanan kita ini baru setengah materi nah proton itu adalah salah satu dari 3 partikel pembentuk atom yang lainnya adalah neutron dan ya benar elektron dan proton dia berada di inti nukleus atom yaitu inti nukleus adalah area kecil dan padat di tengah atom benar sekali kalian dan proton dia memiliki muatan listrik plus 1 dan masa 1 atomic mass unit amu yaitu sekitar 1,67 x 10-27 kg dan bersama-sama dengan neutron, proton ini dia berkontribusi terhadap keseluruhan masa dari atom sekarang kita ke proton, setuju? setuju jadi proton itu dimiliki oleh semua atom dalam unsur kecuali hidrogen nah tidak seperti proton dan elektron neutron ini dia bermuatan netral dan dia dilabeli sebagai N0 0 ini adalah tanda bahwa dia muatannya 0 dan masa neutron itu hampir sama dengan masa proton yaitu 1,67 x 10-27 kg dan diameternya juga mirip-mirip sama proton yaitu sekitar 1,7 x 10-17 meter minus ya ini, minus 17 meter nah karena kita sudah tahu ya bahwa dia netral maka artinya dia tidak punya muatan sama sekali kan dan sehingga dia tidak tertarik atau tertolak terhadap objek yang lain nah neutron ini dia memang berada di setiap atom kecuali hidrogennya sekali lagi dan dia terikat bersama dengan neutron lain dan juga proton dalam inti dari nukleus nah perlu kita ketahui ya bahwa karena dia muatannya itu netral sekali lagi dia tidak berinteraksi dengan partikel subatomik lainnya dia hanya terikat-terikatnya itu pun dalam artian dia terkumpul menjadi satu dengan neutron dengan proton dalam nukleus tapi dia tidak berinteraksi ataupun tertolak oleh partikel lain itu penting kita ingat dan karena masa proton dan neutron itu jauh lebih besar dibandingkan masa elektron maka nilai dari masa atom itu ditentukan oleh masa dari nukleusnya walaupun kadang elektron itu mengelilingi nukleus dan dia membentuk suatu awan negatif yang memenuhi volume dari atom tapi karena masanya kecil banget jadi tetap diabaikan masa elektron tersebut nah tabel ini dia menunjukkan properties-properties atau keterangan-keterangan dari proton, neutron, dan elektron kita sudah tahu dan di baris kedua kita bisa melihat bahwa masa dari neutron dan juga masa dari proton itu sangat mirip sekali dan sebenarnya ini kalau dia pakai gram kalau kita pakai masanya dalam pakai atomic mass unit emu itu bisa kita lihat bahkan mereka lebih similar lagi lebih mirip lagi masanya dan kita juga bisa tahu disini bahwa elektron ini masanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa neutron dan proton nah sekali lagi kita perlu tahu bahwa muatan dari proton dan elektron ini meniandakan satu sama lain jadi untuk semua atom menjadi netral kalau misalnya dia punya satu proton maka dia harus punya satu elektron kalau dia punya lima proton maka dia harus punya lima elektron kalau misalnya atom netral itu punya 10 proton maka dia harus punya 10 elektron jadi intinya kayak gitu kalian pasti mengerti kan karena itu nomor proton itu di dalam identifikasi atom dia juga berfungsi sebagai bagaimana jumlah elektron di dalam atom tersebut ini untuk atom netral ya kalau misalnya atomnya itu bermuatan negatif atau positif berarti kita kurangkan dari elektronnya nah untuk pembahasan mengenai proton dan neutron sendiri cukup sampai sini aja nanti di bab ke enam kita akan membahas mengenai identifikasi atom nah untuk itu langsung aja kalian klik bab enam dan jangan pindah materi-materi dulu tetap di materi partikel pembentuk atom ini dan kita selesaikan dulu satu materi yaitu nanti ada sembilan bab sampai latihan soal untuk materi partikel pembentuk atom karena ini penting banget buat kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk SPN-PTN oke kalau gitu semoga sampai sini kita udah detail dan udah jelas mengerti bagaimana partikel-partikel dalam atom itu berkarakteristiknya dan juga sifatnya oke ketemu lagi di bab ke enam yang berjudul identifikasi atom oke ciao selamat menikmati selamat menikmati